Terus kita aduk pelan-pelan ya bun Sambil kita bumbuin Bawang putih 5 siung Sama bawang bombay Kayak kecil-kecil 2 Halo Om Tante Apa kabar Oh aku Hasha Hasha baru bangun Bobolo dan Hasha Lagi di suapin makan Jadi guys emang Kalau dia tidurnya kesorean Ini tuh udah jam 4 Dia belum makan siang Tadi gak mau makan siang Jadi ini lagi di suapin nasi pakai basok Eh nyam-nyam dulu dong sayang Hasha nyam-nyam dulu nak Hasha Guys welcome back Sebenernya vlog hari ini aku pengen ke dapur lagi Pengen bikin cemilan Cemilan yang sangat mewah buat aku Dan aku kayaknya belum pernah bikin ini di vlogku Tomat sama? Tomat mau ya Nasinya udah gak mau Gak apa-apa tomat Leket tomat tuh Makan tomat Ini lah bun Yang bikin aku tuh kerja Bener-bener seharian Karena disambil Jagain anak ya Dia lagi aku suapin Biasanya makan sendiri Tapi tadi lagi gak mau makan sendiri Sayang Nah ini juga Si perosotannya masih di dalam rumah Karena dari kemarin Seharian hujan Jadi dia gak bisa main di luar Hai Naik Coba naik Naik perosotan coba Bisa tidak Iya Coba naik Nanti mama ini loh Oh iya mama Mama hampir kedudukan ya Nyam-nyam pisangnya dan Naik Pisang dia suka banget Bukain pisangnya doang Bukain kulit pisang Tapi gak dihabisin loh Dimasak dulu sama dia pisangnya Tomat Hmm Ya Hmm Lekar Dorong ya Halo Yeay Lagi Coba sini Coba Kek Kom 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 Iya Jauh Hai bun Kembali lagi Di dapur aku Pokoknya kalau dapur baru tuh Banyak episode yang ada Ada ini bun Saya punya abonnement disini Jadi dia tuh punya kuota Yang dia bisa masuk Kapan aja disini Gitu guys Nah by the way Ini tuh kita lagi edisi Menghabiskan Sisa-sisa daun bawang Yang lagi keriting ini bun Dimana sih nih Dimana sih edisi tanggung bulan Edisi tanggung bulan Jadi kita bener-bener mau bikin Makanan-makanan yang Emang hemat Murah meriah Mencerot ya kan Kalau mencerot Ntar kan jorok Memang Makanan mencerot Jadi bun Kita mau bikin cireng Ya aci digoreng Aku kayaknya belum pernah bikin video ini Belum pernah bikin Recep cileng Cileng Kita bikin kalau pakai resep aku itu Pakai daun bawang Terus juga Pakai Bawang bombay Dan bawang putih Kenapa? Karena biar gurihnya beda gitu guys Sama cireng yang tradisional Mbak ini mbak Ini mbak aku Gok Gok Jadi ini resep cileng 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 Rusut Asuh cileng murnus Kita habis makan Kita habis makan makan jadi bego guys Oh iya bener-bener salah nanya kali ya Salahin makanan Ini salahin Gak bisa mikir Jadi mau makan cireng Mau bikin cireng Iya Apa? Gila Udah pas Pas mau bilang cireng Atau cireng Ngomongnya Cileng Sekarang kita mau Haluskan dulu bumbunya ya guys Bumbunya haluskan Aku pakai ini bol Shoper 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 mito juga CH200 Yang ini mesinnya Jadi ini mesinnya tuh bisa Pakai untuk tabung yang kecil Dan tabung yang besar Tapi karena sekarang kita cuma Mau bikin Bumbu cirengnya aja dulu Jadi kita bisa Haluskan Bawang putih Ya Bawang bombay Ini bawang bombaynya Kita kiris Bagi dua aja ya Oh sudah dikupas Oh sudah dikupas tuh Sudah dikupasin Sudah dikupasin Tinggal kita potong aja Biar dia dihaluskan dulu bun Nanti Tadi ini Bawang putihnya kira-kira 6 siung Bawang bombaynya pakai dua yang kecil-kecil Kalau kalian punya yang gede itu setengah aja Atau satu aja ya Terus ini kita juga mau haluskan Daun bawangnya disini Daun bawangnya sekitar Lima Lima batang lah gitu ya bun ya Nah Oke Harus yang keriting juga Atau boleh Ya kalau beli Sekarang tukang pasar Yaudah yang murah aja ya kak Oh ya sayur Kalau sayur udah sih Yang murah ya Iya murah kan Terus ini Sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini mata pisau ini Bener-bener fleksibel banget ya Saya bisa lalu itu meralus banget Atau bisa juga Kayak Masih agak sedikit Kasar gitu bun Nah Itu salah Tadi gak terlalu Nah ini nih bun ya Jadi ada hijau-hijaunya gini Terus sekarang apa yang harus kita siapkan lagi Apa salah Sekarang kita butuh Butuh panci Abis itu kita Siapin panci sama Apinya Terus Abis ini bun Aku mau pake minyak sedikit aja ya Sedikit aja Sebenernya bisa sih kalian gak tumis ya Tapi aku pengen ditumis Jadi aku gak mau ada Kasar bawang putih mentah gitu guys ya Dan ini Kita pake Sutilnya juga cucu banget Ini sutil Semuanya dari Stain cook wet Ini kita untuk bikin adonan intinya guys ya Jadi si cireng ini Buat bikin bahan intinya cireng Ini rambutnya di atas Liat tuh kayak Oh ini Ayo yang berani begini Tek saya ya Saya pasti repost IG Pakai lambut ala Ala queen Setinggi-tingginya langit Oh ya ampun Life is Apa sih tulisannya Liat Life is beautiful Tuh bisa sampe sebersih ini bun Pakainya kecil gini Itu lah makanya aku butuh tevi di dapurku Biar dia bisa Nyendokin yang kecil Saya suka yang imut-imut ya Saya suka yang imut-imut ya guys Nah ini sampe sedikit harum aja Gak perlu sampe kayak kebakar Eh kebakar Kegoreng banget Yang penting udah harum Kok kebakar sih bun Yang penting udah harum Ini terserah kalian Mau bikin seberapa banyak Kalau aku ini bikin sekitar 200 gram Petiopanya Terus aku mau taruh air dingin dulu ya Jangan langsung pake air panas Mendidih Karena nanti jadi berenjil-berenjil gitu Jadi kita pake air dingin Air kroniknya langsung sedih minum ya bun Ya Terus sekali Terus kita mau aduk-aduk Aduk-aduk bun Sampai gak ada yang menggumpal Oke bun Jadi sekarang ini udah ya Nah sekarang ini si air Sama sambungnya Tentang sama aciknya Kita masukin Bismillahirrahmanirrahim Nanti aku zoomin ya bun Biar kelihatan panciknya Nah terus sekarang apinya Jangan terlalu gede Tadi terus aku matiin dulu Karena aku gak mau Bawangnya kegeram Nah ini apinya kecil aja Kecil bener-bener kecil Terus kita aduk Pelan-pelan ya bun Sambil kita bumbuin Nih kita bumbuin Pake kaldu Atau menyedap Terus pake lada Sama pake garam Aku suka cireng agak-agak asin gitu Nanti Kita aduk sampe dia mengetau Jadi lem Lem Papeda Cireng digoreng Papeda digoreng Jadinya cireng Aduh Dikit lagi dikit By the way ini aku sekalian Aku mau giling juga ya guys Pake chopper yang sama Dari mitoshiba Aku mau giling ini nih bun Ini sebenernya udah jadi bumbu kacang Tapi kita mau tambahin Cabe Sama gula jawa Ya Buat cocolan si cirengnya itu ya Nah ini udah Terus sekarang kita taruh lagi bun Taruh lagi disini Tuh BBA free ya Iya Memang khusus tahan panas ya bu ibu Jangan diprotes Iya ini kan emang Gak meleleh kok dia Iya enggak loh Nah terus abis ini Kita butuh lagi Si adonan keringnya Ini hati-hati loh panas Ini panas banget Oke bun ternyata si Adonan cirengnya udah jadi Adonan intinya Sebelum bikin sambelnya udah beres dulu Wadid ya udah mengental Nah ini ya Kita tambahin bun pelan-pelan Oke tambahin pelan-pelan Dan kita aduk bun Kita aduk Sampai dia Bisa kita bentuk ya Ini kita pakai Almonium foil aja Disini buat Tetapkan si cirengnya ya Ini harus pelan-pelan banget sih Ini kalau enggak Hati-hati dembus bun Ini kalau mau diambil Dikit-dikit udah bisa Terus mau seberapa banyak Tinggal terserah kalian Kalau mau dipisahin Misalnya ini ya Ini kayak gini Kalau taruh sini pun Gak apa-apa ya bun Dikit-dikit aja Ini kalian udah bisa langsung Udah bisa langsung diiniin Kayak gini udah jadi cirengnya bun Kalau gampang banget Terus tinggal kita goreng aja Terus mau tipis Mau tebel Terserah ya Kalau di abang-abang gorengan Biasanya kan Kayak agak tebel gitu Kayak agak bulat ya bun Nah kalau ini terserah Tapi ini pasti gurihnya Gurih banget Enak banget ya bun Karena kita pakaiin bawang bombay Coba Nyoy-nyoy Udah panas bun Iya masih panas Tapi kamu harus pelan-pelan Langsung taruh disitu Ini udah bisa Kita coba sih Mau orang Pakai ini Pakai apa Pakai air fryer ya Kan punya saya bentuknya Agar aturan gitu Tinggal di itu aja lagi Kok bawahnya kayak mochi ya bun Tapi cireng itu enak Enggak terlalu asin banget ya Banyak micin Kita pernah makan cireng Terasin Asin banget Asin micin ya Oke guys Jadi ini udah aku siapin Untuk air fryernya Tapi aku mau giling dulu Sambalnya ya Inilah kita bun Ajaran kita receh Lagian kita sederhana Cukup Masuk cireng aja Kita udah seneng Karena disini gak ada Abang-abang lewat ya Di catering-catering Indonesia Afal juga gak ada ya Yang jual cireng ya Yang kayak di Warteg Indonesia disini gitu bun Gak ada cireng Gak ada paling boreng Gak ada tuh kayak Gak ada Boreng Risol Iya Risol Pastel gitu Pastel juga mereka sebutnya Pastai ya Pastai Terus Cuma rasanya ya beda Gak kayak kita Bikin 100% gitu bun Beda banget deh Ya Kayak lebih ke campuran-campuran Surinam Jawa Jawa Cina Gitu lah ya Jajanannya ya Cireng gak ada yang jual Karena mungkin Kalau jual cireng juga Ini kali Apa sih maksudnya Kayak Soalnya Maaf ya Sampai Cantik Cukup banget Gede ya Nah ini kita pakein cabai Cabainya Main pedas nih Bapak-bapak ngerumpi gitu Iya Bapak-bapak juga ngerumpi ya Tuan Kita belum ngeliatin anak Nah ini pake Gula merah Pokoknya gula merah Cati sama kacang Luh Bapak Bismillahirrahmanirrah Kita bikin halin pedas Cati Bukan buat hasil Berarti ya Nah ini Ini tinggal kita Masak Masakinin lagi Dikut Tambahin lagi Sebulan lagi Oke Besok saya gak ada bukel makan Oke bun Disini kita sebenernya Mau eksperimen Jadi Kita mau coba Goreng cireng Dari adonan Nol gitu Belum pernah digoreng Nah ini kita harus tetep celupin ya Keminya gorengnya Ini hidup dia sendiri Tapi biasanya Ini kalo udah kita goreng Di apa Kayak di teflon gitu Itu kalo kita angetin Di air fryer Itu enak Nah aku gak tau nih Kalo misalnya kayak gini Gimana Kalo misalnya kurang enak Nah bisa kita pake Iya pake ini sendiri Pake Kita ganti gitu Maksudnya Coba juga dulu ya bun Coba disitu Biar fryer Terus sekarang aku mau goreng si Sekarang aku mau matengin si ininya Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kacang Bun bisa bikin mochi gak? Belum pernah Bisa boleh coba Oke bun Sekarang aku mau Nge Goreng Nge-boreng Nge-matemin dulu si bumbu kacangnya Karena ini udah Di freezer ya Jadi aku mau matengin lagi Pake minyak Nge-matemin lagi bumbunya Kalo diperlukan Antul 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 Padahal kasut Seseorang yang bernama surantul Surantul Kita di tag Kita di bagian Tak menyebutkan Namanya berulang-ulang surantul Nah Zotul Tuh Ini yang dimana Nge-nge-nge-nge Sambol kacangnya Dan ini dia Cirengnya berhasil Guys Lantau Pake airfryer Dicelupin 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 Nah ini Jadi dicelupin Tapi ininya Baru ini doang ya Yang kegoreng Jadi baliknya Juga harus Di airfryerin Karena kalo airfryer itu Cara kerjanya Sama kayak Pegorengan biasa Kita harus Belak-balikin Dia gak Gak bakalan Mateng atau Renyah Seperti Otomatis gitu Bun ini ya Kita mau bikin Bumbu kacang Ala Sunda Yaitu kita tambahin Bubuk cikur Alias bubuk kencur Guys Oh cikur itu kencur Iya cikur itu kencur Kita aduk-aduk Jadi sambal kacang Cikur Lekker banget Bun ini Bun Thank you ya Awas Saya foksi Guys Ternyata dong Berhasil ya Cirengnya Matuk-matuk banget Bun Ini Enjoy banget Dan lumayan kering Untuk ukuran Kita masukin airfryer Dari adonan mentah Aku puas banget Karena gak perlu goreng-goreng Ya gak sih Artinya nyocolan pada minyak Nyocolan disini Si Tevi Oke Kita coba dulu Langsung aja Kita buk banget ya guys Tuh Jadi ya Kok yang kripik kacang sih Oke guys Kita mau makan ini Cirengnya ini yang di airfryer Tadi ya Kita cobain sama sambelnya Oh iya tuh Kan kayak kripik kacang sih Tapi ini tetap yang aneh krisipinya Iya Hmm Hmm Kok penasaran Tuh Cric Cric Hmm 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 Dan Gak perlu goreng Pakai airfryer aja ini Cuma minyaknya diceluk-celuk Hmm 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 Mari nih kok Ancet Hmm Bumunya enak Hmm 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 Bumunya kayak Crunchy Ada rasa-rasa cikurnya dikit Hmm Hmm Gak asin banget sam Enggak Pas Gak bikin busi Hmm 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 Ini dessertnya Pita ya Iya Mereka dessertnya asin Ini Ini Oke guys Kita mau Kita mau lanjutkan Sambil kita beresin dapur abis ini So kalo kalian recook Tadi intinya kita tambahin itu Bawang putih lima siung Sama Bawang bombay Yang kecil-kecil dua Tapi kalo misal kalian yang bawang bombay yang ukuran sedang itu satu aja Terus ditambahin sama daun bawang digiling bareng Ditumis jangan sampe Kegosongan jadi tumisnya asal udah wangi dikit aja udah layu tuh misalnya Baru udah tuh semuanya dicampurin Sampai diaduk Mereka Dan kalo kalian udah punya air fryer Udah bisa juga ya Ternyata cireng berhasil untuk digoreng di air fryer Walaupun Iya sih gak sekeras kalo misalnya kita goreng di minyak Itu tetep beda Tetep air fryer itu tidak sama dengan menggoreng Di penggorengan dengan minyak yang banyak Itu tetep gak tau yang gak tau Kan bisa disamain Karena beda Elemennya beda Terus energi yang digunakan juga beda Tapi untuk yang lagi hemat minyak Lagi krisis minyak Dan juga mau lebih sehat Jadi gak yang minyaknya minyak banget Itu cocok banget untuk pake air fryer So thanks for watching And bye bye Assalamualaikum